Intro Baik, terima kasih Pak Yai Silahkan ada yang mau bertanya Kita minta dua orang dulu Dari teman-teman pelawak dulu Ya nampaknya mukaan lagi banyak masalah Silahkan Yang mau bertanya Ah adek Adek Cigo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz Kebetulan saya pribadi juga Sebagai komedian Ustadz Dan mewakili teman-teman semua Kakak-kakak, abang-abang semua Kita di panggung itu selalu menghibur Namun ketika momen Ada sesuatu yang Harus kita keluarkan kadang menjatuhkan orang Mulai dari fisik Mencela dan lain-lain Yang saya mau tanyakan Apakah Dengan niat kita menghibur Menjadi catatan Apakah menjadi catatan dosa untuk kita Terima kasih Ustadz Ada seorang ulama Dipanggil Dipanggil Siapa itu Siapa itu Itu Abu Hatim Pekak Abu Hatim Karena ada beberapa orang Anak gadis bertanya fatwa kepada dia Saat anak gadis itu bertanya fatwa Tentang hukum halal haram Suatu masalah Mungkin karena Wallahu'alam bisawab Atau saking groginya Atau saking Kentut anak gadis itu di depan dia Dia ingin menjaga Maruah Harkat martabat Anak gadis ini Supaya jangan sampai Merasa malu Maka dia diam Pura-pura Nggak dengar Akhirnya anak gadis itu Nggak jadi malu Pulang Dan dia cerita ke orang lain Aku tadi mengalami begini Aku kentut di depan Imam Abu Hatim Terus apa komen dia Ternyata Abu Hatim itu Pekak Sampai akhirnya setelah Anak gadis itu meninggal Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya Meninggal anak gadis itu Barulah Abu Hatim mengatakan Aku sebetulnya Nggak pekak Hanya ingin menjaga Kehormatan dirinya Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam Dapat kita pahami Dua makna Satu sisi Ada saatnya kita menjaga Kehormatan orang Sampai mati dia Tapi ada satu sisi Kalimat yang nampaknya Menjatuhkan Sebenarnya tidak menjatuhkan Selama kita masih saling Saling paham Saling memahami Saling mengerti Ada kata-kata Yang mungkin kita gunakan Tapi menjatuhkan dia Padahal Sepertinya pujian Tapi ada kata-kata Yang sepertinya Jadi kalau sudah saling memahami Orang pun mengerti Maka dia tidak menjadi Suatu celaan Ya ayuhalladina amanuh Hay orang beriman Ijtani buka siram minazhan Jauhilah prasangka buruk Inna ba'da zhanni ismun Wala tajassasu Jangan mencari-cari Kesalahan orang Wala yata ba'dukum ba'da Jangan ribah Membicarakan Aib orang lain La talmizu bil alqab Janganlah kamu Menggunakan Gelaran-gelaran Yang jelek Bukankah Tuli itu Gelaran yang jelek Iya Tapi saat itu Digunakannya Bukan untuk Menjatuhkan Dan dia Mereka Saling memahami Tentang hal itu Wallahu'alam Bisa Baik Ustaz Satu pertanyaan Seputar dunia entertain Ketika orang Memerankan Misalnya Mohon maaf Lair batin Main film sek Selama film itu Diputar terus Sementara orangnya Udah hijrah Dan saat ini Film itu diputar Itu Jariahnya seperti apa Ustaz Nah Ini mohon maaf Lair batin Nonton sama bini gue Berdua Mansanna fil islami Sunnatan hasanatan Siapa yang membuat Perbuatan yang baik Wallahu ajruha Dia dapat pahalanya Wa ajru man amila biha Dan orang lain Yang terinspirasi Dengan itu Jadi kalau Paski membuat Rumah takfiz Lalu kemudian Komunitas-komunitas Yang lain Terinspirasi dengan itu Maka dapat pahala Min gairian yang Kuswa min ujurihim syai'un Pahala mereka Tidak berkurang Sama-sama dapat Seratus Mim ba'dih Setelah mati Itu kalau yang baik Bagaimana dengan yang tidak baik Seperti yang tadi Mansanna fil islami Sunnatan sayiatan Siapa yang membuat Sesuatu yang tidak baik Wallahu wizruha Dia dapat dosanya Wa wizru man amila biha Dan dosa orang lain Yang melakukannya Setiap ada terjadi Pembunuhan di dunia ini Maka Kabil dapat Royalty Karena dia yang pertama Kali melakukannya Tapi Kabil Tidak sempat Taubat Tidak sempat hijrah Jadi kalau ada yang Sempat melakukan Perbuatan Jelek Dosa Saat dia taubat Dia buat Konferensi pers Saya sudah taubat Sudah mu'alab Kalau dia tidak islam Kalau dia sudah masuk islam Saya sudah hijrah Maka saya meminta Kepada seluruh jamaah Yang ada di dunia ini Yang masih menyimpan Gambar Foto Video saya Tolonglah kalian Delete Dan saya minta ampun Kepada Allah SWT Lebih daripada itu Sudah di luar Kuasa dia Allah tidak membebani orang Lebih daripada Usahanya Ada seorang hamba Berpesan Di zaman Nabi SAW Nanti kalau aku mati Maka bakarlah jasadku Lalu campakkan debunya ke laut Kenapa? Karena aku takut bertemu Dengan Allah SWT Atas segala dosa-dosa Disampaikan kepada Allah SWT Kata Allah Aku ampuni hambaku itu Karena masih ada rasa takut Dalam hatinya Makanya khotib naik ke atas mimbar Pesannya Ittakullah Takutlah kepada Allah Kenapa Kurban habil diterima Kurban kabil tidak diterima Andai kau ambil batu besar Untuk kau timpakan ke atas kepala Kata Habil Aku tidak akan membalas Untuk membunuh Wahai saudaraku Kenapa? Ini akhafullah Aku takut kepada Allah SWT Saya yakin Mas Abang Yang berprofesi Dalam dunia Keartisan ini Apa yang membuat hijrah ini? Masih ada Rasa takut Di dalam hati Rasa takut Inilah yang kita pupuk bersama Ada takut 5% 5% Kita jadikan Menjubah Sebuah komunitas Lalu kemudian Kita jadikan Sebuah amal Nyata Dalam kehidupan Disupport oleh Pak Prof Dengan keluarga besar Almarhumah Diberikan kesempatan Untuk menuntut ilmu Di fakultas hukum Di penyiaran Islam Maka dia menjadi Gerakan yang luar biasa Allahuakbar Terima kasih Selanjutnya ada Oh Adik Ginanjar Sukmana Setahun Bang Atet Jakari Terima kasih Bang Tolak Tobi Kelala Ustad Tadi Ustadz cerita Bahwa Rasulullah Juga bergurau Tapi Gurauannya itu Tidak Pernah berdusta Dan itu yang tidak Boleh Kata Rasulullah Sementara Teman-teman pelawak Sadar atau tidak sadar Lawakannya itu Banyak berdustanya juga Ustadz Cari-cari Mengada-ada kan Karena memang tujuannya Untuk membuat orang Tertawa Tapi kalau saya kan Maaf saya bukan pelawak Saya peragawan Ustadz Jadi Peragawan pakaian Anak-anak Jadi saya Denger Dustara Kan gitu ya Contohnya kayak tadi gitu Atau Bopak 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 Mamanya dia Mengatakan dirinya ganteng Dia cerita bahwa Banyak keel yang suka Amat itu kan berdusta Ustadz Maka pelawak Tidak boleh berdusta dalam melawakannya Mungkin saya sedang pikir-pikir dulu Untuk melanjutkan profesi Ini Ustadz Ada saatnya kita berilustrasi Menceritakan suatu Menceritakan suatu kisah Antara orang Memang betul-betul dia berdusta Kemarin saya melakukan ini Kemarin saya melakukan ini Padahal cerita itu tidak ada Beda dengan Misalnya katakan Saya ini Ustadz Seorang Peragawan Tapi Peragawan Pakaian anak-anak Tidak Mas Ginanjar Tidak sedang Bercerita Kemarin di mal Saya memperagakan Pakaian anak-anak Pak Ustadz Ketika saya pakai Pakaian anak SMP Semua ketawa Itu Lusta Tapi ketika dia katakan Cerita awal tadi Semua orang tahu bahwa Dia tidak sedang Memperagakan pakaian anak-anak Dia hanya sedang Menunjukkan Tentang dirinya Secara Secara Sebenarnya Di balik Kalimat itu Mas Ginanjar Sedang menjatuhkan dirinya Di hadapan orang lain Kan Dan kita tertawa Dengan dia Menjatuhkan dirinya Mohon maaf Mohon maaf Bahwa beliau Mengatakan Fisik saya Seperti anak-anak Dan saya Andai pun Menjadi peragawan Hanya sesuai Memperagakan Pakaian Anak-anak Hari ini Orang tidak Menjatuhkan dirinya Dia menjatuhkan Orang lain Menjatuhkan Tokoh agama Menjatuhkan Ustadz Ada sesuatu Kesalahan Dalam cara Dia berpikir Bahwa beliau Menjatuhkan dirinya Dia tidak Usah Karena dia sedang Tapi dia tidak Sedang berbohong Dia hanya sedang Bercerita Insya Allah Penjelasan saya itu Bisa dipahami Yang tidak bisa itu adalah Ketika orang Seolah Dia bercerita Dia kemarin Saya Menjadi sebuah cerita Seakan-akan Orang mengatakan Dia nyata Padahal sebetulnya Hanya Bohong Belaka Supaya orang Tertawa Itu yang Dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Wallahu alaikum Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama saya Tertiakari Ustaz Saya pernah Ketemu Ustaz Di hal depot Waktu itu Memberangkat Umroh Yang saya Yang saya Ingin Mohon Penjelasan Dari Ustaz Sekarang ini Banyak Pelawak-pelawak Yang ikut Ceramah Pelawak Sekarang ini Dibutuhkan Dimana-mana Buat ikut Ceramah Padahal Kalau kita Lihat Pelawak itu Kemampuannya Sangat minim Bahkan Sudah menjual Dengan harga Yang mahal Mohon Penjelasannya Pak Ustaz Dimana Bolehkah Seorang Pelawak itu Melucu Atau Melawak Di dalam Satu Ceramah Kita Lihat Yang namanya Pelawak Ini Sekarang Menjadi Daya Tarik Sebelum Ustaznya Yang asli Itu Datang Saya Sendiri Umpamanya Berapa Kali Ngikut Raja Damdut Kemana Saya Jadi Pemper Biasa Di depan Tapi Saya Mengingat Bahwa Ilmu Saya Belum Sampai Ke Itu Tapi Saya Memaksakan Diri Untuk Menarik Saya Sadar Bahwa Ilmu Saya Belum Seberapa Untuk Masyarakat Yang penuh Mohon Penjelasan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bedakan Antara Da'i Dengan Alim Fatwa Da'i Dia Mengajak Orang Kejalan Allah Sedangkan Alim Yang Mengeluarkan Fatwa Dia Adalah Orang Yang Berijitihad Apakah Dia Berijitihad Sendiri Mengambil Dari Quran Sunnah Ijma' Tiyas Atau Dia Membaca Fatwa Ulama Lalu Dia Sampaikan Dengan Kemampuan Dia Baca Kitab Kuning Jadi Jangan Kita Pukul Rata Jadi Jangan Nanti Ketika Ada Diantara Sahabat Sahabat Dari Paski Mengajak Orang Sholat Ngajak Puasa Sunnah Lalu Kemudian Diantara Kita Ngapain Ente Ngajak Saya Sholat Ente Kan Bukan Ustadz Padahal Mengajak Orang Berbuat Baik Adalah Kewajiban Kita Semua Sebelum Jadi Apapun Tugas Utama Kita Adalah Mengajak Orang Berbuat Baik Kuntum Khaira Ummah Kalian Umat Yang Terbaik Kapan Kita Menjadi Umat Yang Terbaik Tiga Tak Tak Murun Nabil Ma'ruf Ajak Orang Buat Baik Watan Hauna Anil Mungkar Larang Orang Buat Mungkar Wat Tuk Minu Nabillah Beriman Kepada Allah Jadi Kalau Hanya Sekedar Ngajak Orang Sedekah Ngajak Donasi Buat Rumah Tahfiz Ngajak Ngumpulin Beras Untuk Santunan Nyatim Pakir Miskin Maka Pelawak Boleh Penyanyi Boleh Polisi Boleh Siapapun Karena Itu Tugas Sebagai Seorang Muslim Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yang Tidak Benar Itu Adalah Ketika Dia Sudah Dianggap Sebagai Ustadz Dan Ditanyakan Suatu Masalah Dan Dia Terdesak Akhirnya Dia Bicara Padahal Dia Tidak Mengerti Jangan Kamu Bicara Pada Sesuatu Yang Kamu Tidak Tahu Inna Sam'a Telinga Wal Basar Mata Wal Fuad Hati Dan Pikiran Kau Akan Disoal Kau Akan Ditanya Diminta Pertanggungjawaban Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Abang Mas Diajak Dalam Acara Da'wah Sebagai Pengantar Supaya Masyarakat Mau Mendengar Supaya Ramai Hadirilah Tabrik Akbar Ustadz Kulan Bersama Grup Paski Untuk Sebagai Pengantar 5-10 Menit Silahkan Tapi Setelah Itu Nanti Ustadz Bicara Pas Serahkan Ke Ustadz Jadi Selama Tidak Tetap Kita Menjaga Jadi Kalau Diibaratkan Rumah Makan Di Airport Ini Penyanyi Artis Ustadz Itu Sama Seperti Yang Memanggil Penumpang Supaya Mau Masuk Ke Rumah Makan Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Mau Perjalanan Silahkan Mampir Ketempat Kami Silahkan Mampir Ke Rumah Makan Kami Ini Ini Yang Nanti Setelah Orang Mampir Masuk Kedalam Baru Dia Ketemu Spesialis Yang Mau Makan Soto Disana Yang Mau Soto Medan Disana Yang Soto Betawi Disana Yang Mau Bakso Disana Begitu Lebih Kurang Karena Masyarakat Kita Belum Sampai Pada Level Ngaji Masyarakat Kita Ini Tiga Level Pertama Level Satu Yang Memang Sudah Ngaji Sama Para Habab Baca Kitab Kuning Serius Hatam Dari A Sampai Z Ini Memang Gak Perlu Pakai Pemanggil Tadi Yang Kedua Adalah Level Yang Masih Mau Ke Masjid Tapi Tergantung SMS Kemana Ngaja Ngaji Oke Kesini Pun Oke Ini Yang Level Dua Yang Level Tiga Melihat Masjid Pun Masih Takut Makanya Saya Kalau Tablik Akbar Pengajian Ke Daerah Terus Saya Bagi Tiga Ada Pengajian Yang Saya Memang Enggak Mau Di Masjid Saya Pengajian Di Lapangan Di Stadion Supaya Sampai Ke Greece Road Ada Level Tiga Yang Belum Mau Ke Masjid Saya Terus Terang Masjid Trauma Beberapa Teman Saya Ke Masjid Ninggal Jadi Yang Level Ini Ini Masih Bercampur Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngeji Apa Itu Da'wah Apa Itu Pengajian Apa Itu Kenapa Melipatkan Artis Ini Salah Satu Cara Jadi Wali Songo Dulu Tidak Bisa Wali Songo Datang Ujuk Ujuk Langsung Baca Kitab Kuning Gak Bisa Makanya Mereka Buat Solawatan Dia Tahu Tradisi Orang Jawa Pukul Gending Pakai Wayang Maka Dia Buat Cara Wayang Dia Pakai Wayang Jadi Sekarang Kalau Mampu Buat Film Pendek Atau Melibatkan Artis Video Tanya Jawab Saya Dengan Tapi Dengan Pengantar Artis Berbeda Viewernya Yang Ngasih Tahu Penonton Ustaz Coba Ustaz Lihat Ini Dengan Musawarah Sekian Penonton Tapi Ketika Ustaz Di Masjid Dengan Jamaah Sekian Penonton Artinya Apa Da'wah Bisa Sampai Melalui Lisan Sahabat Sahabat Kawan Kawan Jadi Pakai Kesempatan Ini Untuk Mengajak Orang Lebih Banyak Ke Jalan Allah Subh'ana Ta'ala Wallahu Anab Barakallah Saya Belum Saya Belum Paham Yang Tadi Pak Ustaz Bilang Apa Was 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 Bewas Lo Jangan Nyampur Agak Malau Beda Was Was Ambil Bercanda Apa Tadi Pak Ustaz Lupa Ya Nanti Saya Jelasin Lagi Apa Wasa Gatau Wau Ujang Adanya Ya Ustaz Ya Itu Was Bukan Was Was Wasiah Jadi Ketika Itu Ucapan Hadis Nabi Ada Seorang Sahabat Dia Datang Menemui Nabi Kenapa Ketika Kami Duduk Bersamamu Ya Rasulullah Di Dalam Masjid Nabawi Di Majlis Ilmu Kami Merasa Dekat Dengan Allah Kami Merasa Takut Kepada Allah Tapi Ketika Kami Pulang Kerumah Ketemu Dengan Anak Istri Bersendagurau Kok Rasanya Beda Lalu Apa Kata Nabi Sa'ah Was Sa'ah Hidup Ini Ada Masanya Serius Ada Masanya Bercanda Ada Masanya Begini Seandainya Kamu Seperti Itu Terus Seperti Sa'at Berada Dengan Kudi Hadapan Kudi Masjid Tidak Berubah Berubah Turun Malaikat Bersalaman Dengan Kamu Kata Nabi Jadi Sahabat Itu Pun Mengalami Seperti Yang Kita Alami Dan Kekhawatiran Seperti Kekhawatiran Kita Ketika Kita Duduk Dengan Habib Dengan Ustadz Di Masjid Dengan Tuhan Guru Terasa Begitu Full Iman Tapi Begitu Pulang Ke rumah Kok Begitu Ya Rasa Yang Kita Rasakan Sekarang Dirasakan Juga Sahabat Nabi Dulu Dan Mereka Tanya Kata Nabi Gak Salah Karena Hidup Ini Ada Sa'ah Sa'ah Artinya Bahasa Indonesia Sa'at Semua Ada Sa'at Semua Ada Masanya Selama Tidak Kita Katakan Kamu Kok Mabuk Semua Ada Sa'at Sa'at Mabuk Allah Terima kasih Paham Paham Mungkin Dari Sini Ada Tapi Satu Lagi Pertanyaan Saya Mau Nanya Poster Ini Masalah Saya Pribadi Jadi Saya Ya Ada Masukan Juga Ketika Hukum Ribad Mobil Itu Umum Jadi Mobil Kita Kemudian Kita Coba Berusaha Kes Saya Untuk Menghilangi Kredit Nah Saya Mau Tanya Amat Dari Keluarga Saya Dipastikan Lagi Boleh Enggak Kita Kredit Mobil Padahal Padahal Ini Menjadi Hal Penting Bagi Bagi Saya Untuk Mobilisasi Kemana Saya Punya Anak Kan Ladi Baru Kelar Win Jadi Ini Saya Lagi Diceramai Papa Sudah Lapan Jual Kita Nggak Usai Dori Belilah Ita Al Haja Ya Saya Bilang Gini Lailah Ita Agak Susah Tapi Ini Real Saya Jual Saya Mencoba Untuk Beli Cash Nungguin Cash Lama Jadi Jangan Suka Buka Aib Orang Ba Udah Dulu Belum Kelar Jadi Boleh Nggak Saya Riba Oke Sorry Boleh Nggak Kelir Mobil Itu Alhamdulillah CRP Jadinya Baru Buka Google Ada Tulisan Saya Disitu Nanti Bapak Ibu Abang Must Share Ke Teman Buka Google Tulis Disitu Somat Moroko S-O-M-A-D M-O-R-O C-C-O Somat Moroko S-O-M-A-D M-O-R-O C-C-O Somat Moroko Spasi Kredit Spasi Kredit Sudah Enter Somat Moroko Spasi Kredit Tulisan Yang Paling Atas Kredit Ada Tanda Tanya Aska Disitu Jawaban Saya Sudah Tulis Tentang Masalah Kredit Ini Disitu Disitu Bisa dibaca Ada terjemah Terjemah Mas Komeng Terjemah Di bawah Terjemah Di bawahnya Terjemah Di bawah Majemah Al-Fikih Islami Membolehkan Jual-Beli Dengan Tempo Membolehkan Jual-Beli Dengan Tempo Jangka Waktu Garis Miring Kredit Pada Konferensi Keenam Yang Dilaksanakan Dijedah Pada Tahun 1990 Dalam Keputusan Tersebut Jadi Jual-Beli Dengan Tempo Kredit Itu Boleh Bawah Ini Penjelasannya Yang Bawah Langsung Bahasa Kejawaban Jual-Beli Kredit Itu Tidak Ada Keberatan Di Dalamnya Boleh Jika Waktu Dan Tambahannya Diketahui Dibayar Dalam Waktu Dua Tahun Dibayar Dalam Harga Dua Ratus Juta Dicicil Satu Bulan Lima Belas Juta Misal Sepuluh Juta Dua Juta Meskipun Harga Kredit Lebih Mahal Daripada Kontan Karena Penjual Dan Pembeli Sama-sama Mendapat Manfaat Penjual Mendapat Manfaat Tambahan Harga Dan Pembeli Mendapat Manfaat Tempo Jangka Waktu Disebutkan Dalam Suhaif Al-Bukhari Apakah Di zaman Nabi Ada Kredit Ada Dalam Suhaif Bukhari Suhaif Muslim Bahwa Barirah Barirah Itu Manusia Waktu itu Masih boleh Jual Manusia Hamba Sahaya Bahwa Barirah Dijual Oleh Tuhannya Dengan Cara Kredit Selama Sembilan Tahun Satu Tahunnya Dibayar Empat Peluh Dirham Ini Menunjukkan Bolehnya Jual Beli Kredit Kesimpulannya Uang Dengan Barang Boleh Tapi Uang Dengan Uang Ribah Prop Saya pinjam Uang 200 Juta Nanti Saya Bayar 220 Barang Ribah Tapi Ketika Saya Beli Mobil Prop Saya Cicil Tiap Bulan Maka Lunas Dalam Waktu Satu Tahun Itu Tidak Ribah Karena Akatnya Uang Dengan Uang Dengan Barang Yang Jadi Masalah Ketika Kita Pergi Ke Dialer Untuk Beli Mobil Kita Katakan Kita Tidak Punya Uang Cash Dia Tidak Mau Langsung Transaksi Dengan Dia Tapi Dia Akan Libatkan Pihak Ketiga Penyedia Keuangan Pada Akhirnya Transaksi Kita Adalah Uang Dengan Uang Uang Dengan Uang Bukan Uang Dengan Barang Lalu Apa Solusinya Pergi Ke Bank Syariah Kenapa Di Bank Syariah Uang Dengan Barang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bank Syariah Saya Mau Beli Mobil Terus Mau Pinjam Uang Kata Bank Syariah Kami Tidak Melayani Peminjaman Uang Dengan Uang Berbunga Haram Bapak Sebetulnya Mau Beli Apa Mau Beli Mobil Kata Orang Bank Syariah Mobilnya Kami Beli Bank Syariah Membeli Mobil Setelah Itu Bank Syariah Menjual Mobil Itu Ke Kita Maka Akatnya Kredit Sama Seperti Barirah Dibeli Pada Zaman Nabi Kredit 9 Tahun Jadi Akatnya Adalah Uang Dengan Uang Dengan Barang Begitu Allah Alhamdulillah Beli Lagi Saya Kembali Lagi Pak Sariah Selanjutnya Siapa Yang Mau Pertanya Silahkan Umum Sekarang Bang Diri Mau Nanya Oh Yang Ibu Ibu Aja Ibu Ibu Jadi Ustaz Mohon Mas Tadi Di Garis Bawahin Lagi Jadi Artinya Leasingnya Yang Gak Boleh Misalnya Kita Beli Kepada Dealer Mobil Kita Bercicil Kepada Yang Punya Dealernya Boleh Tapi Kalau Kita Minta Dari Kayak Sekarang Banyak Perusahaan Perusahaan Leasing Itu Yang Tidak Boleh Maksudnya Itu Ketika Saya Mau Beli Mobil Saya Tidak Punya Uang Cash Maka Kata Si Dealer Kami Akan Arahkan Bapak Ke Penyedia Keuangan Maka Sebenarnya Saat Itu Saya Membeli Mobil Itu Cash Sebenarnya Karena Dealer Tidak Mau Barang Ini Tidak Cash Jadi Kemudian Yang Saya Cicil Setiap Bulan Itu Adalah Bukan Mobilnya Tapi Uangnya Maka Saya Terjebak Pada Rentenir Riba Bahasa Kerennya Leasing Segala Macam Inilah Inilah Yang Menyebabkan Haramnya Karena Transaksinya Adalah Uang Dengan Uang Lalu Solusinya Mana Ustadz Bank Syariah Karena Di Bank Syariah Itu Disitulah Letak Jadi Orang Yang Tidak Mengerti Dia Katakan Sama Aja Bank Syariah Dengan Konvensional Bedanya Pegawanya Pegajilbab Masuknya Assalamualaikum Enggak Perbedaan Dalam Jual Beli Dalam Islam Itu Adalah Pada Akadnya Maka Bank Syariah Membeli Mobil Itu Mobil Itu Milik Bank Syariah Maka Saya Membeli Mobil Itu Secara Cicil Akadnya Adalah Uang Dengan Barang Allah Satu Lagi Kalau Beli Emas Secara Online Itu Gimana Sebagian Ulama Mengatakan Membeli Emas Secara Online Tidak Langsung Dan Dicicil Riba Mengapa Mereka Mengatakan Riba Karena Transaksi Itu Uang Dengan Uang Oh Ini Enggak Uang Dengan Uang Ustaz Ini Ustaz Uang Rupiah Lalu Kemudian Yang Jual Ini Kan Emas Di zaman Nabi Enggak Ada Uang Kertas Di zaman Nabi Hanya Ada Dua Uang Yang Pertama Dinar Uang Emas Yang Kedua Dirham Uang Perak Maka Ketika Saya Beli Emas Tidak Cash Maka Sesungguhnya Akatnya Adalah Uang Dengan Uang Uang Rupiah Dengan Uang Emas Itulah Orang Yang Mengatakan Gak Boleh Beli Emas Kalau Enggak Cash Karena Transaksinya Uang Dengan Uang Tapi Pendapat Kedua Mengatakan Boleh Beli Emas Kredit Tidak Cash Kenapa Karena Zaman Sekarang Emas Sebagai Komoditi Emas Sebagai Barang Emas Bukan Sebagai Uang Dan Fatwa Majlis Ulama Fatwa Ormas Islam Kontemporer Mengatakan Boleh Beli Emas Tidak Cash Karena Emas Zaman Sekarang Bukan Uang Emas Sekarang Adalah Barang Jadi Sama Dengan Kalau Saya Beli Mobil Boleh Kredit Maka Beli Gelang Juga Boleh Karena Bukan Uang Dengan Uang Disitu Letak Sebab Boleh Tidak Boleh Yang Sudah Banyak Banyak Taubat Nasuhah Sholat Sunat Istighfar Kalau Sedang Dalam Proses Bisa Dibom Ada Aset Yang Bisa Dijual Untuk Ngebom Supaya Selesai Jual Tapi Kalau Ini Aset Pokok Tidak Boleh Jual Rumah Karena Rumah Pokok Sama Seperti Makan Ini Kalau Saya Jual Aset Ini Saya Bum Meledak Semua Ustaz Ini Hiroshima Nagasaki Hancur Semua Maka Tidak Boleh Azam Rekat Dalam Hati Saya Mencari Nafkah Saya Lunasi Sampai Habis Nanti Setelah Ini Saya Taubat Berhenti Tapi Kalau Bisa Jual Satu Petak Ini Lalu Ditutup Ini Lakukanlah Untuk Melepaskan Diri Dari Riba Karena Riba Itu Lima Ancamannya Yang Pertama Orang Yang Makan Riba Nanti Bangun Bangkit Dari Kubur Ketika Di Padang Masyar Seperti Orang Kerasukan Setan Yang Kedua Setiap Daging Di Badan Tumbuh Dari Yang Haram Maka Tempatnya Api Neraka Jahannam Yang Ketiga Orang Kalau Dia Makan Haram Maka Doanya Tidak Dikabulkan Allah Makan Makan Haram Masyrab Haram Minumannya Haram Malbas Haram Pakaian Haram Dia Diberi Makan Haram Apakah Mungkin Doanya Dikabulkan Allah Yang Ketiga Yang Keempat Nasiatin Kazibatin Khafiah Ubun-ubun Penipu Pembohong Pelaku Dosa Padahal Yang Berdosa Itu Tangan Yang Berdosa Itu Mulut Kenapa Dikatakan Ubun-ubun Karena Ternyata Ada Otak Bagian Depan Yang Selalu Kita Usap Ketika Sedang Urutu Disitulah Pemikir Otak Ini Berpikir Ketika Dia Dapat Semprotan Darah Darah Itu Menyembur Dari Jantung Darah Itu Dari Makanan Sepiring Makanan Riba Berubah Menjadi Setetes Darah Disemburkan Oleh Jantung Naik Ke Otak Isi Otak Haram Maka Bawaannya Mau Haram Saja Gara-gara Riba Heran Saya Ini Pak Ustadz Kenapa Pikiran Saya Ini Mau Haram Saja Sebabnya Gara-gara Makan Riba Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Tidak Ada Keberkahan Hidup Ini Yang Yang Didoakan Berkah Barakallahu Laka Fil Mauhub Ketika Orang Menikah Yang Didoakan Berkah Barakallahu Lakum Wabarak Alaikum Ketika Ketemu Yang Didoakan Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Makan Yang Diminta Berkah Allahumma Barik Lana Wallahu Alam Transaksi Uang Dengan Uang Boleh Dengan Syarat Iadan Biadin Langsung Kes Maka Ketika Sampai Di Makkah Saya Keluarkan Uang Rupiah Saya Katakan Saya Mau Beli Rial Langsung Kes Boleh Begitu Juga Membeli Dolar Saya Sampai Ke Maroko Saya Beli Dirham Maka Pemerintah Saudi Arabia Tidak Akan Bisa Mengizinkan Buka Money Changer Uang Pertukaran Uang Ini Kalau Tidak Ada Fatwa Dari Ulama Mereka Aman Sangat Ketat Jadi Boleh Tukar Ini Selama Dia Langsung Dan Kes Di Tempat Itu Langsung Wallah Wallah Saya Assalamualaikum Saya Mau Nanya Merkaitan Kredit Tadi Ada juga Selain Gada 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 Saya Jelasin Biasanya Sekarang Jaman Sekarang Gini Orang Punya Kendaraan Kemudian Karena Enggak Punya Uang Digadaikan Mobilnya Sama Orang Itu Riba Atau Gimana Kalau Gada Seperti Itu Imam Yang Paling Tua Di Antara Imam Yang Empat Itu Namanya Imam Hanafi Meninggal Tahun 150 Hijrah Suatu Ketika Dia Berdiri Di Depan Rumah Orang Dia Ada Panas Terik Dia Berdiri Di Depan Rumah Orang Padahal Di Depan Rumah Itu Ada Atap Dan Ada Pohon Kayu Lalu Orang Bertanya Kepada Imam Hanafi Imam Hanafi Kenapa Kamu Tidak Mau Berlindung Di Bawah Atap Yang Punya Rumah Itu Dan Kenapa Kamu Tidak Mau Berlindung Di Bawah Pohon Kayu Kan Lebih Baik Berlindung Daripada Kena Panas Apa Kata Dia Saya Meminjamkan Uang Pada Orang Ini Dengan Sistem Gadai Maka Saya Tidak Mau Mengambil Keuntungan Dari Dia Setiap Gadai Pinjaman Kalau Kita Ambil Manfaat Maka Itu Berarti Riba Tidak Mau Bernaung Di Bawah Atap Rumahnya Karena Itu Dianggap Sebagai Manfaat Jadi Manfaat Tidak Hanya Sebagai Uang Tapi Juga Manfaat Sampai Sekecil Itu Dia Menjaga Dirinya Jadi Gadai Dalam Islam Hukumnya Boleh Tapi Jangan Ambil Manfaat Dari Gadai Yang Terjadi Sekarang Adalah Orang Mengambil Manfaat Dari Gadai Saya Punya Uang Lalu Kemudian Ada Orang Mau Pinjam Uang Saya Tidak Pertaya Dengan Dia Ustadz Pinjam Uang 100 Juta Saya Tidak Percaya Kalau Ustadz Tidak Percaya Nih Sawah Saya Satu Hektar Ketika Dia Kasih Sawah Ke Saya Maka Sawah Itu Cukup Sebagai Jaminan Tapi Yang Dilakukan Orang Sekarang Adalah Sawah Itu Dia Tanam Padi Dia Ambil Hasilnya Hasilnya Itu Riba Maka Sekarang Orang Kaya Makin Kaya Miskin Makin Miskin Bagaimana Dia Mau Bisa Menebus Uangnya Orang Sawah Dia Dipakai Terus Dan Uangnya Cukup Suratnya Saja Dipegang Kamu Kalau Mau Garap Sawah Ini Garaplah Nanti Bayar Hutangmu Itu Akhlak Dalam Islam Akhlak Itu Yang Dihilangkan Oleh Riba Riba Ini Sangat Kejap Allah Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Saya Ini Pernah Islam Balik Ke Kristen Balik Ke Islam Lagi Itu Gimana Ceritanya Pak Ustaz Innalazina Amanu Beriman Summa Kafaru Murtad Summa Amanu Kemudian Beriman Summa Kafaru Murtad Summa Zdadu Kufran Maka Barulah Tidak Diterima Jadi Kalau Islam Setelah Itu Dia Murtad Balik Lagi Ke Islam Maka Dia Diterima Amanu Summa Kafaru Summa Amanu Summa Kafaru Summa Zdadu Kufran Ini Baru Tidak Diterima Sebab Itu Mudah Mudahan Bang Tigor Istiqamah Dalam Iman Agak malu Kayak Angkos Balik Tapi Tapi Saya Sudah Tetap Sekarang Amin Insyaallah Saya Udah Umrah Saya Udah Umrah Jadi Balik Jalan Yang Benar Insyaallah Jadi Bang Topik Kajian Kajian Paski Mungkin Kerjasama Dengan Musawarah Supaya Terus Atau Kalau Tidak Ingin Satu Majlis Ustadz Nanti Setelah Di sana Pagi Misalnya Sore Di Paski Kemudian Ngaji Ini Kalau Sekedar Ngaji Kita Nggak Ada Tantangan Mesti Ada Sosial Misalnya Ngumpulin Beras Jadi Saya Sendiri Tidak Hanya Sekedar Ngaji Saya Khususkan Hari Jumat Kedua Setiap Bulan Saya Di Pekan Baru Hari Jumat Khutbah Jumat Habis Itu Bagi Beras Ke Masyarakat Pelosok Yang Sulit Lalu Siapa Yang Menjadi Relawannya Yaitu Relawan Relawan Baik Kersubuhan Mantan Petatu Kemudian Hijrah Pemuda Hijrah Karena Kalau Cuman Ngaji Orang Tidak Ada Tantangannya Jadi Saya Ingin Kedepan Paski Ngaji Kemudian Ada Gerakan Da'wah Kemudian Ada Gerakan Sosial Buat Rumah Rumah Tahfiz Lalu Kemudian Tidak Hanya Uang Dari Komunitas Saja Buka Buat Yayasan Buka Kami Membuka Rumah Tahfiz Gratis Untuk Yatim Dan Segala Macam Kirim Ke Nomor Rekening Berikut Ini Pasang Pancing Allah Ta'ala Memberikan Belajar Kita Dari Yang Dilakukan Oleh Almarhumah 250 Yatim 40 Tahun 43 Tahun Bisa Tidak Putus Inspiratif Inspirasi Jadi Kalau Mau Maka Kita Bisa Ikuti Sehingga Kita Jadi Kelanjutan Itu Maka Bang Bang Tigor Dan Abang Yang Lain Dia Akan Terpacu Terus Untuk Datang Setiap Kajian Pekanan Lalu Kemudian Memperbaiki Taksin Bacaan Kur'annya Lalu Kemudian Meluruskan Kajiannya Kemudian Ada Konsultasi Dengan Ustaz Tanya Jawab Dan Sebagainya Allah Sering Orang Bilang Kalau Almarhum Atau Almarhumah Punya Utang Biutang Berhubungan Dengan Keluarga Sedangkan Kita Enggak Tahu Bahwa Itu Adalah Riba Apakah Termasuk Warisan Itu Ria Dosanya Terima Kasih Tidak Boleh Harta Warisan Dibagi Sebelum Dilakukan Dua Hal Yang Pertama Memba'di Wasiyatin Keluarkan Wasiyat Wasiyat Hanya Sepertiga Total Harta Jadi Kalau Dalam Surat Wasiyatnya Aku Wasiyatkan Ruku Ini Untuk Sekolah Tafis Total Harga Ruku Satu Miliar Sedangkan Harta Dia Cuma Dua Miliar Maka Yang Jatuh Menjadi Wasiyat Hanya 666 Juta Sedangkan Sisanya Dibagi Kepada Ahli Waris Pertama Keluarkan Wasiyat Sepertiga Paling Banyak Setelah Keluar Wasiyat Memba'di Wasiyatin Yusabiha Audain Dain Bayarkan Hutangnya Jadi Kalau Ada Orang Meninggal Hutangnya Dibayarkan Dari Harta Warisan Jadi Kalau Harta Warisan Habis Apakah Anak Wajib Membayarkan Hutang Bapaknya Tidak Anak Hanya Wajib Membayarkan Hutang Almarhum Dari Dari Harta Harta Yang Dia Tinggalkan Ada Pun Kalau Si Anak Mau Berbakti Kepada Orang Tuanya Dia Bayarkan Baik Tapi Dia Tidak Punya Kewajiban Dia Bayarkan Dari Harta Dirinya Sendiri Jadi Makanya Kadang Kita Baca Jangan Beli Ruko Ini Bermasalah Dimana Letak Masalahnya Karena Ruko Itu Dibagi Sebelum Hutang Dibayar Muncul Masalah Sebetulnya Ruko Itu Bukan Milik Anak Anak Tapi Milik Piyutang Milik Orang Yang Dulu Pernah Dipinjam Uang Dua Keluarkan Baru Bagi Harta Warisan Allah Terima kasih Saya Mau Tanya Tentang Peminjaman Uang Saya Misalnya Meminjukan Uang Kepada Seseorang Tapi Dia Tidak Mau Ganti Nah Terus Kita Tidak Mau Nagi Karena Takut Menjadi Sebuah Permusuhan Kan Ada Beribahasa Memberikan Pinjaman Hutang Itu Sama Juga Menamakan Musuh Nah Bagaimana Hukumnya Apakah Ini Harus Ditagi Sama Kita Ataukah Dibiarkan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayat Yang Paling Panjang Dalam Al-Quran Satu Halaman Penuh Al-Baqarah 282 Bukan Tentang Haji Bukan Tentang Puasa Tapi Tentang Perjanjian Hutang Pihutang Ya Ayuhalladina Aman Wahai Orang Beriman Idhat Tadayan Tumbidainin Kalau Kamu Menjalin Transaksi Hutang Pihutang Ilah Ajalim Musamma Sampai Batas Waktu Limit Tertentu Faktubuh Tulislah Waliaktub Bainakum Katibun Biladli Hendaklah Ada Seorang Penulis Yang Menulis Dengan Adil Ada Dua Orang Saksi Antatil Kalau Tidak ada Dua Orang Laki-laki Wam Ra'at Satu Orang Perempuan Wam Ra'atani Dua Orang Perempuan Antatilla Ehdahuma Batut Thakira Ehdahum Al-Ukhra Sedetil Itu Dalam Al-Quran Jadi Kalau Saya Menagih Hutang Sesungguhnya Bukan Saya Sedang Mencari Musuh Tapi Menyelamatkan Dia Supaya Dia Dan Anak Cucunya Jangan Sampai Kalau Dia Tidak Sanggup Ayat Yang Kedua Fana Ziratun Ila Maisarah Kasih Sampai Batas Waktu Dia Lapang Kamu Bisa Bayar Kapan Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz Tahun Berapa Tahun 2022 Oke Insya Allah Mei 2022 Lapang Tidak Juga Dia Sanggup Membayar Lebih Banyak Minyak Kita Nagih Daripada Uang Yang Mau Ditagih Masuk Ayat Ketiga Kamu Sedekahkan Lebih Baik Aku Sudah Capek Asam Urat Kunaik Asam Lambung Kukumat Kau Ambi Ajalah Ini Yang Menghapal Ayat Ini Yang Memberi Pinjaman Bukan Yang Minjam Sekarang Yang Menghapal Ayat Ini Yang Minjam Ketika Kita Tagih Kapan Kau Bayar Dia bilang Wa Antas Sada Kuh Hayr Lakum Agar Kau Sedekah Yang Lebih Baik Allah Ada yang nanya lagi Ada yang nanya lagi Di luar Utang Saya mau Tanya ini Pak Ustadz Kan Kalau Ada teman Yang Ulang Tahun Kita Suka Bilang Selamat Ulang Tahun Kita Doakan Semoga Panjang Umur Sementara Yang Namanya Ajal Tidak Bisa Satu Detik Tidak Boleh Kurang Satu Detik Tidak Boleh Lebih Dari Satu Detik Lalu Bagaimana Kita Percuma Kita Berdoa Seperti Itu Ustadz Ya Kan Ya Itu Enggak Ya Terima kasih Ustadz Hendak Hendak Dia Menyambung Tali Selaturahim Katanya Dengan Selaturahim Umur Bertambah Padahal Dalam Ayat Quran Iza Ajaluhum Kalau Ajal Sudah Sampai La Yasta Khiruna Saatan Tak Bisa Ditunda Walau Sesaat Walau Yasta Kedimun Tidak Bisa Dimajukan Walau Saat Apakah Kontradiktif Antara Ayat Dengan Hadis Dengan Doa Dari Mas Dari Bahwa Umur Bisa Bertambah Tidak Kontradiktif Lalu Yang Kontradiktif Itu Apa Pemahaman Kita Dijawab Oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi Ulama Besar Dari Al-Azhar Khairu Mesir Nama Kitabnya Fatawa Al-Kubro Fatwa Fatwa Besar Bahwa Umur Tidak Ditambah Tapi Doa Panjang Umur Dan Bersilaturahim Panjang Umur Itu Maksudnya Kualitas Umurnya Bertambah Ada Orang Yang Umurnya 40 Tahun Tapi Hapal Quran Berzikir Diisi Dengan Wakaf Infa Ada 40 Rumah Warung Warung Jatuh Mati Jadi Yang Dimaksud Kita Doakan Semoga Mas Dari Dan Semua Paski Kita Semua Panjang Umur Maksudnya Umurnya Berkualitas Berisi Itu Wallah Wallah Bapak Ibu Yang berbahagia Karena Pak Ibu Ini agak Jabe Besok Mau Keri Aw Kepulah Kampung Jadi kita Ikut Si Ayah Ini Ada Langgung Jadi Alhamdulillah Sudah Dicukup Pertanyaan Nanti Kalau Yang Mau Pertanyaan Tulis Saja Surat Langsung Kirim Ke Bopak Biar Bopak Yang Kirim Ke Sopat Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Alhamdulillah Kita Sudah Mendapat Pencerahan Mudah 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 Ini Menjadi Langkah Awal Kita Untuk Mendekati Agama Kita Semoga Allah Membindikan Keterdasar Kota Kita Di Sisa Umur Kita Ini Mudah Mudah Menjadi Orang Yang Bermanfaat Tua Kini Agama Sada Bangsa Amin Mohon Untuk Ajaran Terima kasih Astaghfirullah Yang Sudah Sudah Kami Pelajari Malam Ini Jadikan Dia Menjadi Amal Salih Ya Allah Dalamkan Ilmu Agama Kami Ajarkan Kami Pemahaman Al-Quran Yang Benar Engkau Yang Membolak Balikkan Hati Kokohkan Hati Kami Dalam Agamamu Dalam Ketaatan Kepadamu Allahumma A'inna Tolong Kami Ala Zikrika Supaya Hati Kami Senantiasa Berzikir Mengingatmu Wasyukrika Selalu Bersyukur Kepadamu Wahusni Ibadatik Selalu Beribadah Dengan Ibadah Yang Terbaik La Tada'alana Zamban Illa Ghafartah Wala Aib Cacat Kami Banyak Tutupi Dari Hadapan Manusia Dan Tutupi Pula Ketika Kami Menghadap Mu Nanti Ya Ada Sudara Kami Yang Sakit Angkat Penyakit Yang Sehatkan Ya Allah Yang Sudah Meninggal Dunia Mendahului Kami Lapangkan Kuburnya Ya Allah Segala Hajat Dunia Hajat Akhirat Baik Bagi Kami Dan Engkau Ridha Mudahkan Allah Rabbana Hablana Minas Salihin Jadikan Anak Kami Anak Anak Yang Salih Dan Salih Bukakan Pintu Hati Mereka Untuk Menjadi Penghafal Al-Quran Mereka Akan Menolong Agamamu Dengan Harta Nyawa Dan Kekuasaan Yang Kau Titipkan Di Tangan Mereka Tutup Umur Kami Dengan Husnul Khatima Ketika Ajal Kami Sampai Saat Malaikal Maud Mencabut Nyawa Kami Ingin Kalimat Terakhir Yang Keluar Dari Mul Kami La Ilaha Hasana Berikanlah Mereka Balasan Yang Baik Ya Allah Allah Satukan Kami Dalam Surga Jannatul Firdaus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Rabbana Rabbana Sallam Rabbana Firdun Firdun Ya Hassana Wa Firda Surati Hassana Wa Kina Aza Benar Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adih Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Takab Wallah Min Amikum Takab Bally Karim Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Almarhumah Profesor Dr. Haji Tuti Ala Wiyah Tak dapat Saya Sebut Satu Persatu Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Paski Malam Ini Aman Sangat Berbahagia Senang Bisa Saya Bertemu Dengan Orang Orang Yang Selama Ini Saya Senangi Hiburannya Candanya Gurawannya Mudah Mudahan Allah Panjangkan Umur Mereka Insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh